selamat menikmati yang tidak enti-intinya sudah hampir satu bulan ini namun ternyata kita bertanya ya Arab Saudi kemana ternyata tanggal 28 Oktober ini Arab Saudi di Riyad tepatnya membuka Riyad Sesen ini adalah panggung hiburan sepertinya Riyad ini seperti panggung jahili mendatangkan artis-artis dunia untuk menghibur mereka disana seperti zaman jahili artis-artis yang membuka aurat ini mungkin bukan gambaran utuh Arab Saudi tapi ini adalah gambaran pemerintahan yang dipimpin Muhammad bin Salman ini dicipelikan videonya dari Instagram Riyad Sesen nah ini komentar dari para netizen ya sebenarnya ini berbahasa Arab ini adalah terjemahan otomatis dari Instagram sendiri besarkan anak-anakmu sayang sekali tetanggamu kena bencana dan kau putar lagu dengan kencang mereka adat dan tradisi kuno tetapi jika anak lagi-lagi tumbuh tidak berpendidikan dia akan seperti Turki Al-Sih Turki ini adalah menteri setingkat menteri yang mengelola hiburan di Arab Saudi Turki Al-Sih dan menguasai musim Riyad dan anak-anak Gaza sekarang-sekarang semoga Allah bersamamu Palestine ini juga ada jangan berharap kebaikan dari orang yang kenyang setelah lapar betapa kejamnya dunia yang kita tinggal memalukan kamu lahau lawala kuatah illa billah tidak terasa pas ngerayain musim Riyad tahun ini kita satu umat di saat saudara-saudara kita sedang sakit bagaimana mau ngerayain semoga ini bisa ditunda seperti ini dia setuju tetap pengennya ditunda kalau kita sih tidak setuju sama sekali karena dekat sekali dengan haramain Mekah dan Madinah Riyad alam semesta paralel apa yang terjadi di Gaza seharusnya ditunda atau dibatalkan sebaiknya dibatalkan seperti tetanggamu mati di rumahnya dan kamu mengadakan pesta di rumah ini gila saudara muslimnya sedang dibantai mereka sebenarnya sedang merayakan pesta na'udzubillah imin zalik Allahuakbar Allahuakbar mengituk bendera Palestina dimana bangsa Muhammad salallahu alaih salam bangsa satu tubuh yang jika seorang anggota mengeluh tentang hal itu sisa tubuh yang lain menderita dan demam bangsa Mu'tazim yang menggerakkan pasukan besar seribu yang terakhir memilikinya dan pertama di Amoris Amori Amoria Gota dan kemenangan seorang wanita muslimah Saleh berteriak Mu'tasim Mu'tasim di waktu itu ketika ada seseorang wanita yang diganggu di pasar ceritanya dan dihinakan itu sampai ke telinga kalibah Mu'tasim di waktu itu saking marahnya Mu'tasim sehingga dia membentuk pasukan untuk menyerang kota itu kota dimana di tempat Amoria tempat wanita seorang wanita muslim diganggu oleh orang kafir ini kan bagaikan satu tubuh satu orang satu orang kena hina kan beliau membentuk pasukan sekarang berapa orang di Gaza sudah hampir 10 ribuan meninggal mereka mengadakan pesta di Riyad sumpah di Arab Saudi ada yang membuka perian ini sejujurnya saya tidak percaya bahwa semua orang Saudi mendukung apa yang terjadi di musim Riyad kita sepakat tidak semua orang Saudi seperti ini tapi ini adalah gambaran karena ini yang mengadakan adalah bagian dari pemerintah inilah gambar malulah pada wajah kalian saudara kalian di Gaza terbunuh mereka setiap hari dan kalian tertawa saudara-saudaranya di Gaza terbunuh dibom setiap hari sebegian besar dari mereka tidak hadir kami menyakiti apa yang menyakiti setiap muslim di muka bumi dan siapapun yang menari di atas jiwa perasaan tidak mewakili kami ini mungkin dari orang-orang Saudi yang tidak sepakat dengan ini wa'i negeriku solatlah dan Allah bersamamu solatlah dan kami berada di belakangmu di dunia yang sama muslim arab asbun allahu anikm al-wakil atas situasi yang didoakan uman muslim ketika saudara muslim kita di palestina sekarat di tangan zionis kita merayakan seolah-olah kita hidup di planet yang tidak sama padahal dekat sekali antara ariad dengan arab saudilah dengan palestin negara mekah dan medinah arab saudilah apakah kalian bersama kami di planet yang sama atau di planet lain malulah asbun allahu anikm al-wakil pemerintah yang kianat dan memalukan banyak yang mengecam inilah kenyataannya Arab Saudi di bawah pimpinan MBS Muhammad bin Salman dan arahnya memang ke arah jahili kita masih ya kalau misalkan ulama-ulamanya insyaallah tidak bisa apa ya tidak bisa juga karena negara mereka negara monarki absolut kerajaan jadi kalau misalkan ada ulama yang tidak sepakat dia siap-siap ditangkap disana tidak sepakat dengan keadaan seperti ini atau mengkritisi banyak ulama-ulama disana yang sudah ditangkap karena mengkritisi hal-hal yang seperti ini kita doangkan saudara-saudara kita di Palestine agar mereka tetap tabah asbunallah nikmal wakil nikmal baw wakil nikmal nasir namun apa yang terjadi di ini sangat mengiris hati kita karena mereka melakukan pesta di tengah keadaan umat muslim di dunia ini bahkan di negara-negara yang tergolong negara-negara yang minoritas muslim kayak di London kayak di Amerika bagaimana dia mau besar-besaran terjadi untuk mendukung Palestine mentara di Arab Saudi di Riyadh di Kota Riyadh mereka pesta dengan artis-artis dunia yang membuka aurat yang sangat tidak pantas untuk kita ceritakan astagfirullah astagfirullah apakah ini memang akhir zaman mungkin para ulama yang lebih tahu sangat menyedihkan sangat menyedihkan sekali ketika saudara kita sakit kita berpesta pora itu yang sangat tidak menggambarkan jati diri seorang muslim apakah mereka tidak melihat yang terjadi di Palestine tidak mungkin mereka tidak melihat begitu masifnya media sosial di zaman sekarang tidak mungkin mereka tidak melihat ini apakah Arab Saudi akan menjadi jahiliah benar-benar jahiliah karena arahnya sudah ke situ Allah demikian bagi anda yang suka like subscribe channel ini dan doakan juga agar pemerintahan Arab Saudi balik lagi ke Islam yang lahmat alamin tidak seperti orang-orang kembali ke jahiliah mereka meniru Eropa padahal Eropa sudah banyak yang masuk Islam mereka sudah bosan dengan kehidupan yang seperti itu hiburan-hiburan tidak menentu itu dan ternyata Arab Saudi mengikuti hal yang bagi orang Eropa sudah membosankan mereka sudah mencari agama mereka sudah banyak yang menjadi Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih